saya buka dulu materinya ini materinya tentang Hindu dan Buddha sebelum saya bahas nomor satu saya ingin nanya dulu dengan kalian ada yang tahu gak gimana akhirnya agama Hindu dan agama Buddha kenapa dia bisa ada dan kembang dimana India bukan sih Kak oke siap, betul India oke kenapa? kenapa maaf? pedagang dari India oke, betul kita bahas itu gimana akhirnya agama itu masuk ke Indonesia oke, mungkin bisa dilihat dari powerpoint yang saya share kelihatan gak powerpointnya? kelihatan Kak kelihatan? kelihatan? kelihatan oke, ini singkat aja ya karena ini materi banyak satu bab ya kalau kalian masih ingat di materi kelas 10 ini satu bab sedangkan kita harus membahasnya dalam satu kali pertemuan nah maka tadi saya sempat pagi sempat ngetik aja sedikit singkat tentang sejarah Hindu dan Buddha Hindu itu kan sebenarnya sebuah entitas agama budaya sekaligus peradaban yang berkembang di rumah sungai Sindu atau sungai Indus jadi kalau kita bicara Hindu atau Buddha maka Hindu itu diambil dari nama tempat yaitu sungai Sindu atau sungai Indus dikenalnya jadi semua agama itu punya sejarah kenapa agama itu dinamakan dengan identitas itu misalnya kalau kita Islam kita mengenal Islam kan dari bahasa Arab yang artinya Islam artinya keselamatan kalau kita bicara Nasrani itu juga diambil dari nama tempat Nazaret yang berada di Israel atau di pales Tinas sekarang tempat lahirnya kalau bagi yang beragama Islam Nabi Isa kalau yang bagi beragama Nasrani itu tempat lahirnya Yesus nah Hindu dan Buddha sendiri juga punya sejarahnya kenapa agama itu dinamakan sebagai agama Hindu dan hatunya dia kenal dengan nama agama Buddha jadi Hindu itu diambil dari nama tempat yaitu Sindu atau Indus kalau kalian masih ingat materi di kelas 10 yaitu materi peminatan jadi sejarah peminatan itu kan materi kelas 10 atau materi kelas 11 ya saya agak lupa yaitu ketika kita bahas tentang yang namanya peradaban-peradaban di dunia salah satunya peradaban lembah sungai Hindus sungai Hindu nah dulunya disana ada suatu peradaban yang dikenal dengan nama peradaban Mohenjo-Daru dan Harapah apa sih membedakan peradaban ini dengan peradaban Hindu kalau peradaban Mohenjo-Daru dan Harapah dikembangkan oleh bangsa asli bangsa asli India yaitu bangsa Dravida sedangkan peradaban Hindu itulah perkembangan dari peradaban Mohenjo-Daru dan Harapah dia dikembangkan oleh bangsa Arya yaitu bangsa pendatang dari Asia Tengah yang masuk ke India melalui sebuah celah yang dikenal dengan nama celah Kiber atau Kiber Kenapa sebuah celah? karena secara geografis India itu seperti mangkuk apa maksudnya mangkuk? bahwa wilayahnya itu banyak dikelilingi oleh gunung dan dataran tinggi makanya dalam konsep orang-orang di India Hindu itu dianggap sebagai tempat maaf gunung itu dianggap sebagai tempat suci tempat tinggi para dewa atau dewi karena secara geografis mereka mereka seperti makuk di kanan kirinya dikelilingi oleh bukit dan pegunungan dimana mereka ya itu ada yang mau masuk belum dia cecek maaf maaf terima kasih nah itu saya lanjutkan ya makanya mereka punya perspektif bahwa gunung itu adalah tempat suci karena dianggap sebagai tempat dewa dan dewi karena mereka hidup di lingkungan yang penuh dengan pegunungan dan gunung itu saking tingginya sulit dijangkau sehingga mereka menganggap bahwa hanya dewa dan dewi yang mampu tinggal di sana di atas puncak gunung atau puncak pegunungan nah itu kalau kita bicara yang namanya agama Hindu nah itu kenapa peradaban ini dikenal dengan dikenal dengan nama sebagai agama karena masyarakat pada masa itu sangat ringkat oleh agama dalam membangun kehidupannya kalau kalian masih ingat materi yang sebelumnya kita bahas tentang masyarakat Traaksara kita melihat perkembangan dari masa Paleolitikum Mesolitikum Neolitikum hingga Megalitikum hingga masuk yang namanya zaman Perundah Gian kita lihat bagaimana perjalanan kehidupan beragama masyarakat dimana mereka hanya menganggap Tuhan itu sebagai kekuatan di luar manusia sampai akhirnya mereka membangun atau menciptakan suatu-suatu pemujaan dari yang tadinya awalnya di zaman Mesolitikum itu hanya bentuknya cap tangan merah di goa sampai akhirnya mereka membangun suatu tempat-tempat peribadatan atau benda-benda peribadatan yang nanti akhirnya kita banyak kenal di zaman Megalitikum itu menggambarkan bahwa masyarakat itu semakin menjadikan agama itu atau Tuhan itu sebagai pengaruh dalam kehidupan mereka sehingga mereka ketika membangun kehidupannya tidak bisa dilepaskan oleh ikatan-ikatan agama maka dalam perkembangannya peradaban-peradaban yang ada itu akhirnya tidak bisa dilepaskan dari konteks agama nah itu kalau kita bicara Hindu jadi Hindu itu adalah perkembangan dari peradaban Mohenjo-Daro dan Arapah lalu bagaimana dengan Buddha Buddha juga merupakan agama agama Buddha ini sendiri merupakan perkembangan dari agama Hindu kalau nama Hindu diambil dari nama tempat maka Buddha itu diambil dari nama tokoh pembaharu dalam agama Hindu yang kita kenal dengan nama Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama ini sebagai seorang pembaharu mendapatkan julukan Buddha yaitu orang yang mendapatkan pencerahan karena pertemuan sebelumnya kan sudah kita bahas tentang yang namanya kebudayaan kebudayaan itu dari dua kata kan budi dan daya budi itu artinya akal jadi Buddha itu pun bicara tentang konteks akal atau orang yang percerahkan akalnya atau orang yang mendapatkan pencerahan itu kalau kita bicara konteks Hindu dan Buddha yang nanti agama ini akhirnya berkembang dan lahir di India kemudian menyebar ke berbagai wilayah salah satunya yaitu Nusantara atau Indonesia apa sih yang membedakan lagi Hindu dengan Buddha minggu lalu minggu lalu kapan kita ketemu ya terakhir lama ya sebelumnya sudah saya masih ingat yang ketika saya bahas perbedaan sistem kepercayaan dengan yang namanya agama ada yang masih ingat kitab suci oke siap mantap jadi perbedaannya sistem dengan agama adalah dari ada yang namanya kitab suci kalau dia ada kitab suci maka dia digolongkan agama maka kalau kalian lihat agama Buddha sebenarnya agama Buddha itu gak punya Tuhan tapi dia digolongkan ke agama karena dia punya kitab suci yang namanya Tri Pitaka atau Tri Keranjang gitu pun dengan Hindu dia digolongkan sebagai agama karena dia menciptakan suatu kitab suci yang namanya Weda jadi ini yang membedakan nah kalau Hindu punya Tuhan atau Dewa kalau Buddha tidak punya dalam agama Hindu karena saking banyak Dewa dan Dewi karena dia sepetalnya manusia hidup dan menikah dan punya anak dan segala macam beranak-anak maka Dewa dan Dewi dalam konteks agama Hindu itu sangat banyak maka saking banyaknya akhirnya hanya diwajibkan mengenal tiga Dewa atau tiga Tuhan yaitu adalah Brahma Dewa Pencipta Wisnu Dewa Pemelihara lalu ada yang namanya Siwa Dewa Perusaha jadi ada tiga Dewa ada Brahma Wisnu dan ada yang namanya Siwa nah bagaimana sih akhirnya perkembangan dari Hindu sampai ke Buddha maka Hindu dan Buddha punya beberapa Hindu itu punya beberapa tahap perkembangan dalam agamanya apa saja perkembangannya yang pertama itu kita kenal dengan nama masa zaman Weda atau Feda ingat dalam agama Hindu penulisan W sama V itu adalah sama jadi kalau Dewa dengan Deva itu sama apa sih zaman Weda itu zaman pertama dimana agama Hindu itu mulai lahir lalu diciptakanlah suatu kitab suci yang namanya Weda untuk membedakan dengan sistem kepercayaan di zaman Mohenjo Darul dan Harapah karena agama ini adalah perkembangan dari peradaban di Mohenjo Darul dan Harapah nah Weda sendiri itu kitab suci yang ditulis dengan bahasa Sangse Kerta yang nanti akhirnya orang-orang yang menciptakan yang namanya kitab suci Weda ini akhirnya melakukan yang namanya monopoli terhadap agama apa maksudnya monopoli terhadap agama jadikan mereka yang buat itu kitab suci tulisannya mereka yang paham jadi hanya mereka lah yang mengerti yang namanya kitab Weda dan mereka membuat aturan bahwa bahasa Sangse Kerta hanya boleh dipelajari secara turun temurun tidak bisa diajarkan secara bebas ini lah yang mengakibatkan terjadinya monopoli terhadap agama Hindu hanya dipahami agama Hindu oleh kelompok atau kolongan tertentu yang nanti akhirnya menciptakanlah suatu sistem sosial yang kita kenal dengan nama sistem kasta akhirnya masuk ke zaman baru apa zaman baru setelah Weda itu ada yang namanya zaman Brahmana apa itu zaman Brahmana Brahmana kita tahu kan pendeta ya dimana akhirnya orang-orang yang memahami kita Weda yang mengakibatkan kerta itu akhirnya menjadi orang-orang atau tokoh-tokoh di masyarakat yang sangat dihormati karena dia mengatur segala segi kehidupan manusia ingat agama itu mengatur segi kehidupan manusia manusia sangat terikat dengan agama dalam menjalani kehidupan karena dia yang mengerti mereka yang memonopoli segala macam akhirnya mereka sangat dihormati dan akhirnya menciptakan suatu sistem di masyarakat yang namanya sistem kasta kasta tertinggi ya pasti yang namanya Brahmana lalu di bawah Brahmana kita kenal yang namanya kasta sesakria yaitu para raja bangsawan dan seterusnya lalu di bawahnya kasta waisa yaitu pedagang lalu di bawahnya ada yang namanya sudra rakyat jelata segala macam ini zaman Brahmana nanti muncul zaman yang ketiga yang kita kenal dengan nama zaman Upanisat apa itu Upanisat mungkin kalau zaman Upanisat kalau kalian masih ingat materi tentang sejarah peminatan kelas 11 kalau gak salah tentang renesans inget gak renesans di Eropa yaitu akhirnya orang sudah mulai menggunakan akal pikirannya dalam memahami suatu kehidupan begitu pun juga di Hindu muncul yang namanya zaman Upanisat dimana masyarakat pada masa itu sudah mulai menggunakan akal pikirannya berkembala yang namanya filsafat Hindu sehingga akhirnya hal-hal yang dianggap tidak sesuai pada masa ini mereka ingin lakukan suatu pembaruan maka selain ada yang namanya kitab Weda muncul yang namanya kitab Upanisat yang bicara tentang falsafah hidup Hindu yang diambil dari alam pikiran masyarakat mengkait tentang kehidupan manusia segala macam yang nanti di zaman Upanisat inilah yang akhirnya muncul seorang pembaharu yang kita dengar dengan nama Sidata Gautama seorang pangeran berikasta kesatria yang kita tahu yang akhirnya ketika keluar dari istana dia melihat kondisi masyarakat yang bagi dia ini tidak ideal sistem sosial yang ada yang kita kenal dengan nama sistem kasta justru adalah justru membuat masyarakat tidak ideal dimana kalau menurut Sidata kaum Brahmana sebagai kasar tertinggi harusnya bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat kemiskinan kebodohan kelaparan segala macam itu harusnya tanggung jawab kaum Brahmana tapi dalam agama hidup kaum Brahmana adalah kaum yang sangat dihormati mereka hidupnya sebagian besar hanya di dalam kuil lalu mereka untuk menerima kebutuhannya mendapatkan sedekah dari masyarakat gitu pun dengan kasta satria para raja para banglal juga masyarakat rakyat malah hidup hanya untuk diri mereka sendiri sehingga dianggap ada suatu hal yang tidak ideal masyarakat utama sampai akhirnya terjadi pergolakan batin dalam dirinya sehingga dia berjalan ke sana kemari sampai di satu gaya buat gaya dan akhirnya dia istirahat di bawah suatu pohon yang kita disebut dengan pohon bodi disitu dia mendapatkan suatu pencerahan dalam konteks pencerahan itu bahwa setiap orang bisa tinggal di atas ruwana tanpa melalui para brahmana atau pendeta selama dia menjalani hidup dengan baik sehingga akhirnya dia dianggap sebagai seorang yang suci saking secinya oleh pengikutnya dia disembah padahal dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang Tuhan dia hanya menyampaikan tentang prinsip-prinsip kehidupan agar manusia itu selamat dalam menjalani hidup diantaranya dirang mabuk-mabukan lalu tidak boleh membunuh tidak boleh mencuri merampok dan seterusnya makanya kalau kita lihat Buddha itu Tuhannya siapa sih yang disembah patungnya itu siapa si data kok bisa apakah dia mempunyai menerikan dirinya sebagai Tuhan tidak justru pengikut yang menjadikan dia sebagai Tuhan makanya dalam Islam itu Nabi Muhammad itu tidak punya larangan digambar kenapa karena belajar dari sejarah masa-masa sebelumnya dimana banyak orang suci itu yang akhirnya kesuciannya dia disembah dan akhirnya dijadikan sebagai Tuhan itu kalau kita bicara zaman makanya zaman Upanishad melahirkan zaman baru dalam agama Hindu yang kita kenal dengan namanya zaman yang kita kenal dengan nama zaman Huda Maka muncullah suatu agama baru ketika akhirnya pikiran-pikirannya si Datta Gautama akhirnya dibukukan jadi suatu kitab yang akhirnya kita kan sebagai kitab suci dengan nama Tri Tri Taka itu kalau kita bicara bagaimana lahirnya agama Hindu dan bagaimana lahirnya agama Buddha lalu yang selanjutnya lalu bagaimana agama ini bisa masuk ke Indonesia ada banyak teori bagaimana agama ini bisa masuk ke Indonesia ada beberapa hipotesis atau kesimpulan sementara karena tidak ada data satupun yang akhirnya meyakini satu teori tidak tentu makanya ada teori Brahmana teori Brahmana itu meyakini bahwa yang membawa masuk Hindu dan Buddha ke Indonesia itu kaum Brahmana kenapa karena dianggap tadi ingat yang mengerti bahasa sang sekerta dan kitab weda itu hanya kaum Brahmana yang lain mengerti tidak paham apalagi kalau dia bukan keturunan Brahmana maka bagaimana mungkin agama ini bisa menyebar ajarannya sampai ke berbagai wilayah kalau bukan kaum Brahmana yang menyebarkan tidak akan mungkin di Indonesia ada prasasti yang ditulis dengan bahasa sang sekerta sedangkan bahasa sang sekerta sendiri hanya dipahami oleh kaum Brahmana tapi ada kelemahannya kelemahannya apa ingat tadi kalimat saya yang sebelumnya bahwa Brahmana itu umumnya sebagian besar hidupnya hanya di dalam kuil bahkan ada satu pantangan bagi kaum Brahmana apa itu pantangannya pantangannya itu adalah dia dilarang untuk menyeberangi lautan sedangkan Indonesia adalah negara kepulauan bagaimana mungkin kaum Brahmana menyebarkan itu ke Nusana atau ke Indonesia kalau tidak melalui laut maka muncullah teori-teori yang lain adalah teori kesatria dimana yang menyebarkan Hindu dan Buddha ke Indonesia itu adalah para raja bangsawan atau perluasan wilayah tapi kelemahannya banyak juga bagaimana kesatria menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Nusantara sedangkan mereka juga tidak menyebarkan kata lalu yang kedua tidak ada bukti bahwa adanya perluasan wilayah dari India ke Nusantara lalu yang ketiga ada teori Waisa Waisa itu karena faktor tadi disebutkan tentang pedagang bahwa yang membawa masuk Hindu dan Buddha ke Indonesia itu adalah para pedagang karena kontak antara Indonesia dengan India itu pertama kali adalah pedagangan maka pasti yang membawa masuk itu adalah pedagang tapi kelemahannya ada juga lalu ada teori Sudra teori Sudra itu yang menyatakan bahwa yang membawa masuk itu adalah rakyat jelata karena dia mencari kehidupan yang lebih baik maka mereka dianggap datang ke Nusantara dan akhirnya menyebarkan Hindu dan Buddha ke Nusantara lalu yang terakhir adalah teori arisbalik nah teori arisbalik apa teori orang Indonesia yang ke India karena faktor kontak pedagangan dan akhirnya mereka belajar tentang Hindu dan Buddha lalu akhirnya pulang ke Indonesia dan mengajarkan itu ke Indonesia nah itu beberapa teori dari beberapa teori ini paling banyak dipegang teorinya itu adalah teori aris balik bahwa ya penyebaran Hindu-Buddha ke Indonesia itu dilakukan oleh orang Indonesia sendiri yang ke India dan akhirnya balik Indonesia menyebabkan agama Hindu dan Buddha nah itu beberapa teori masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia nah yang selanjutnya bahwa ketika peradaban itu masuk tadi kan dia juga sebagai suatu agama dia juga sebagai suatu budaya pasti membawa masuk bukan sekedar agamanya semakna tapi juga budayanya pun masuk ke Indonesia maka dampak masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu ada dua yang pertama munculnya budaya yang benar-benar baru yang sebelumnya tidak pernah ada atau tidak pernah dikenal sama sekali atau tidak ada percampuran sama sekali apa itu yang dikenal dengan nama huruf palawa ingat di masa sebelumnya Indonesia itu tidak mengenal yang namanya tulisan tidak tidak mengenal yang namanya bahasa maka masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia membawa Indonesia masuk ke zaman Aksara atau zaman mengenal tulisan itu apa itu bahasa sangsekerta dengan huruf palawa itu budaya yang benar-benar baru yang dampak dari masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia lalu dampak yang selanjutnya pasti ketika budaya itu masuk ke satu wilayah akan ada percampuran budaya kenapa karena wilayah yang dia masukin pastinya punya suatu budaya di awalnya maka akan terjadi percampuran budaya ada umumnya ada dua percampuran budaya itu akulturasi dan asimilasi dimana akulturasi itu bercampurnya dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing sedangkan asimilasi bercampurnya dua budaya yang menghasilkan suatu budaya baru umumnya seringnya guru-guru di sekolah itu mengajarkan guru-guru sosiologi mengajarkan akulturasi itu seperti halnya A tambah B sama dengan AB sedangkan asimilasi A tambah B sama dengan C nah materi yang ini pembayaran ini merujuk kepada soal nomor 1 soal nomor 1 coba dilihat soalnya salah satu wujud akulturasi budaya perah Hindu-Buddha dengan budaya Hindu-Buddha di bidang pemerintahan adalah apa jawabnya yang mana yang mana yang jawabnya yang mana itu nomor 1 B kepala suku sebagai pemimpin kelompok kurang tepat ada lagi yang lain A A oke siap yang A nah kalau yang B itu kepala suku sebagai pemimpin kelompok itu sudah ada sejak zaman Pak Aksara ingat ketika akhirnya mereka hidup berkelompok sampai akhirnya mereka hidup menetap dari zaman Paleolitikum Meso Neo dan Mega dan seterusnya mereka menciptakan sistem pemerintahan sendiri atau kekuasaan sendiri dimana kekuasaan itu bersifat primus interpares apa itu primus interpares orang-orang yang memiliki keahlian tertentu diangkat menjadi pemimpin mereka atau dalam satu kelompok dikenal sebagai kepala suku sedangkan nanti ketika Hindu dan Buddha masuk dimana mereka menciptakan satu sistem sosial yang namanya sistem kasta yang bersifat turun ke murun akhirnya kepala suku ini akhirnya mengalirkan kekuasaannya kepada anak cucunya bukan lagi berdasarkan sistem yang sebelumnya dimana akhirnya ada adu kekuatan atau adu keutamaan antara satu dengan yang lain tapi akhirnya bersifat pewarisan secara keturunan akibat masuknya Hindu dan Buddha yang mengenal sistem kasta yang bersifat mobilitasnya tertutup orang tidak bisa pindah kasta karena itu sudah bersifat keturunan kalau sudah takdirnya kasta sudra maka dia akan tetap jadi kasta sudra kalau dia lahir sebagai kasta brahmana dia akan tetap jadi kasta brahmana itu pun dengan kasta syatria seorang raja ketua raja akan menjadi seorang raja nantinya kedepannya maka itulah yang nomor satu akulturasinya oke jadi nomor satu yang selanjutnya nomor dua oke alasan utama raja ketanegara melakukan ekspedisi pamalayu sekarang saya tanya sama kalian ini materi tentang kerajaan raja ketanegara itu raja dari kerajaan mana kata negara itu raja dari kerajaan mana singosari oke singosari siap jadi raja ketanegara itu raja terbesar di kerajaan singosari alasannya apa dia melakukan ekspedisi pamalayu apa alasannya memenuhi gimana yang C kak C oke siap yang C nah jadi kalau saya jelasin tentang berlinya kerajaan singosari saya yakin lah kalian udah pada tau karena ini kisahnya sangat terkenal yaitu kisah Ken Arah dengan Ken Dedes sampai akhirnya muncul satu satu raja besar yang namanya raja ketanegara kenapa besar karena dia yang akhirnya menjadi peletak dasar munculnya konsep yang namanya nusantara kesatuan wilayah sebelum akhirnya didemungkan oleh gajah mada dengan sumpah palapa jadi nusantara itu digagas oleh ketanegara ketika dia ini melakukan ekspedisi kedua kejah 底 selamat menikmati